Aku tahu engkau sebenarnya tau Assalamualaikum Thames Ini adalah soundcard V1998 Mari kita buka isinya ya Seperti apa Ini dia Ini manualnya Nanti kita baca ya Jadi ini ada manual booknya Taruh disini dulu Kemudian disini Ada dapat akannya Ada USB ya Jadi kabel TRSS Jadi semuanya kabelnya TRSS Seperti ini Ada 1, 2, ada 3 3 kabel TRSS Kemudian ada kabel charge Kabel charge untuk type C Oke kita lihat fungsi-fungsinya ya Apa ada disini Pertama ini ada volume ya Volume Seperti ini Kemudian out Ini untuk dari Apa ya sumber suara dari luar ya Seperti PC Handphone MP3 Ini dia punya tone Ada high, mid, low Ada verb Ini Kemudian untuk out Kemudian ada mic gain Ini mic masternya Kemudian disini ada kita lihat nih Ini ada Ini efek-efek ya Ada MC Ada karaoke Ada host Ada pro Ada pop Kemudian dibawahnya ada lagi apa itu Ada monster Ada baby Ada monitor Ada ducking Ini kalau ducking ini Seperti ini ada monitor Ducking Loop Nah ini verb Kita coba pasang ya Nah disini kita lihat lagi dulu Satu lagi Di Bagian belakang Jadi di belakang sini Di seluruh Di sini Semuanya Hanya satu Pakai USB TPC Ini USB type C ini Untuk Untuk Apa ya Untuk charge Nah ini Phone 1 Phone 2 Ini sama juga dengan Live 1 Live 2 ini Kemudian ini out Out Untuk sumber suara dari luar Seperti handphone Laptop MP3 Atau kalau di sound card yang biasa itu Sama dengan A company instrument Ini earphone Headset Ini mic 1 Mic 2 Ya jadi semuanya pakai Ukuran ini ya Dia pakai Ini TRSS TRSS Jadi TRSS TRSS Kalau kita lihat sama ini Sama jadi Nah ini Ini kan kalau yang lama itu A company instrument ini Live 1 Live 2 Itu sama dengan tadi Handphone 1 Handphone 2 Jadi kalau company instrument itu Sama kayak ini Nah itu Nah itu Jadi A company instrument Sama dengan out Jadi kalau Pond 1 Pond 2 tuh Live 1 Live 2 Seperti itu ya Kalau kita banding ukurannya Ini Ini yang Sound card Biasa Ini sound card yang V 8 Ini V8 Ini V998 Oke Sekarang kita langsung Untuk Pemasangan Pond 1 Jadi disini kita lihat Dari sini ya Saya helmur dari sini Ini kan karena Handphone nya 1 Ini kan ada Ini Pond 1 Pond 2 Lihat Pond 1 Pond 2 Jadi saya pakai atau Live 1 atau 2 Saya pakai Di Pond 1 Sambil ini Satu kabel Pond 1 Ini kan Pond 1 Jelas ya Pond 1 Pond 1 Pasang ini Di Pond 1 Kemudian untuk Sumber Suara Kita pakai Di AUK Ini AUK Ini AUK ya AUK nya Saya pasang Nanti ke Raptop Kemudian Satu Lagi Ini Ini untuk Untuk monitor Saya pakai headset Pakai di headset sini Ya Pakai 3 Jadi ini Untuk laptop Di laptop masuk ke sini ya Ini dia Dari kabel Eh sorry ini apa Oh ini Pond Dari Pond 1 Masuk ke sini Jadi ini Ini kan Ini kan handphone saya sekarang ini Ini handphone Ini masuk ke Jack 3.5 Handphone ya Oke setelah semuanya dipasang setelah kita tes suara-suaranya ya Kita mulai dari OST Ini suara OST Ini suara OST Ini volume Out Suaranya OST Atau original soundtrack Seperti ini aja Kemudian kita Kemudian kita press lagi Sekarang ke pop Tes satu Tes satu Tes satu Tes satu Jadi ini ada high Mid Low ini kita atur aja Kemudian ada verb Ini cocok untuk karaoke Kemudian untuk pro Ini suara pop Tes satu Tes satu Tes satu Terima kasih Oke lanjut lagi ke Oke lanjut lagi ke Ini host Ini suara host atau MC ya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ini suaranya Sama echo aja ya Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Tes saru Tes saru Lebih Ada gemah Ada gaung Jadi cocok untuk karaoke Ini host Sebelahnya ini Tadi host Karaoke Ini MC Oh ini MC Jadi MC Lebih bulat aja ya Kalau tadi host Ada sedikit echo Kalau untuk karaoke Lebih Komplit lagi Ada echo Ada gaung Ini MC Satu Dua tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya 123 Kemudian ini Ada juga Bluetooth Tapi saya ga tes Bluetooth ya Karena handphone saya cuma satu Jadi saya ga bisa tes Bluetooth Oke kita lanjut lagi ke Efek lain Ini Nomor satu ini apa Oh Sembaan Nomor tiga Oh Nomor empat Nomor Nomor lima 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 Tujuh Lapan, sembilan Itu kosong Jadi bisa diisi ya Jadi sekarang saya belum isi dulu Kemudian ini ada satu monitor Ini monitor Ini ducking 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 ini gini Kalau kita pakai musik Kalau pas kita pakai ducking Nanti Contoh kayak gini ya Ducking gimana Ini laptop P1,2,3 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 tes 1 2 3 tes 1 2 3 jadi waktu host atau MC ngomong suara latar musik mengecil kemudian kita coba untuk karaoke kalau untuk suara dari laptop naikkan out suara dari luar sekarang kita coba untuk karaoke kalau ini daging daging padamu pemilih hati yang tak pernah aku miliki yang hadir sebagai bahagia dari pisah hidupku aku tahu engkau sebenarnya tahu oke tadi kita tes suara karaoke kayaknya cocok ini jadi saya rasanya saya udah coba soundcard soundcard ini kayaknya soundcard yang ini bagus ya untuk karaoke cocok karena ukuran dari ini ya apa dia punya efek-efeknya high mid low outputnya ada out ada volume pun adalah juga efek-efek dari Prohost karaoke MC ya jadi kayaknya untuk harga segini untuk P998 kayaknya untuk pemula ya untuk cover-cover lagu kayaknya oke saya rasa mungkin itu dulu ya reviewnya nanti saya cek lagi satu-satu saya pelajari lagi nanti saya bikin tutorial lagi atau saya review lagi tentang apa lagi gitu ya mungkin nanti untuk menginstall gitar jadi gimana caranya supaya kita bisa cover lagu pakai gitar di sini di P998 karena kita akan ditunggu aja video saya berikutnya oke jika senang sama video saya atau suka dengan video saya jangan lupa like dan subscribe-nya ya semoga berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh